Halo semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Bayu Antur. Hari ini saya berada di Hotel Gumbaya, Kota Selara. Kecepatan kali ini kebetulan akan menghadiri undangan dari Virtus Indonesia. Ya, acaranya adalah Virtus Showcase 2024. Temanya AI Ready Business Challenge, Risk and Opportunities di Hotel Gumbaya, Semarang. Dari pukul 8 sampai selesai. Kita akan ikuti perjalanannya. Kita akan sama-sama mendengarkan apa yang akan dipaparkan oleh pemateri. Dan kemungkinan-kemungkinan apa saja yang bisa dijadikan peluang untuk di dalam bisnis IT. Registrasinya untuk kita yang hadir. Yes, Bayu Anturo. Setelah registrasi, kita akan kesana ya. Halo semuanya, nanti videonya akan tayang di kanal YouTube Bayu Anturo. Kebetulan saya akan ketemu dengan Mas Nadi yang mengundang saya di kegiatan hari ini di Virtus Indonesia. Dari Virtus Indonesia terkait dengan AI Ready to Business. Risk, kemudian opportunity, serta challenge yang akan diberikan. Kita simak penjelasan pada hari ini. Semoga betul. Chai. Halo semuanya, di event for Virtus Indonesia ini ada beberapa food. Salah satunya adalah food dari 2. Kecatan, dengerin ya penjelasan dari Dodi. Ya, gimana Mas Dudi? Halo, ya Pak, saya sudah mengatakan teknik teknik Indonesia sebagai teknik konsultar untuk produk Woi yang dimana untuk kali ini kita mau show terkait social network, social network, yang bergantung datacom, yang stories, dan infrastrasi terbaru kita untuk virtualisasi, kita juga kembali. Virtualisasi ya? Betul. Dimana saat ini sudah mengarah kesana ya? Betul Pak, training sudah mengarah kesana, apalagi sesuai dengan tema kaitan. Untuk tangan di sini, untuk virtual service itu terkait dengan trade AI. Oke. Mas Dudi, di tahun 2024 ini kan sudah sangat sekali pesan. Tantangan atau opportunities apa yang diberikan oleh Huawei untuk kami, para partner atau end user? Oke Pak, yang pertama teknologi yang terbaru, Pak. Huawei selalu memberikan teknologi terdepan. Karena memang dari sisi Huawei sendiri itu memang fokus untuk teknologi research and development-nya. Salah satunya teknologi yang baru kita launching, dan produknya sudah ready bisa dijual di Indonesia, itu adalah Huawei Saifat. Walaupun memang yang kita ketahui endpointnya belum support, tetapi teknologi secara umumnya masih kita bisa terasakan. Oke. Oke. Ternyata teknologi sudah semakin begitu besar, salah satunya adalah Huawei yang akan mendukung memberikan supporting keinginan atau mimpi-mimpi di dunia teknologi yang Anda tunukan. Terima kasih. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kita akan ketemu lagi dalam kesempatan yang lain, kegiatan yang lain, journey in the next. Dan saya mendoakan untuk Anda semua yang menonton vlog pada hari ini, diberikan kesehatan, kelancaran, kesuksesan, serta keberkahan dari Gumaya Tower Hotel Semarang. Terima kasih, bye-bye, sampai jumpa. Terima kasih, bye-bye.